Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kamis Pagi menggelar acara Halal Bihalal di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat, pimpinan daerah, beserta para pemimpin instansi dan Direktur BUMD. Acara Halal Bihalal di gelar Kamis pukul 7.30 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Kantar Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110 Serabaya. Para pemimpin daerah, beserta istri dan pemimpin instansi serta Direktur BUMN di Jawa Timur hadir. Dalam kesempatan itu, Soekarwo mengajak semua jajaran ASN agar semakin giat bekerja, khususnya pada tahun politik seperti saat ini. Ia mengingatkan tahun politik hendaknya tidak membuat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur menurun, namun sebaliknya dapat meningkatkan kualitas dan integritas dalam bekerja melayani masyarakat. Satu titik kami bahwa tahun sekarang ini dan tahun depan, tahun yang fokusnya di bidang kesejahteraan agak semang jadi tahun politik. Oleh sebab itu kita minta ASN mempergiat kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain masalah kesejahteraan, Soekarwo juga menekankan pentingnya integritas aparatur sipil negara, di mana ada permasalahan baru yakni penyuapan dan pemerasan di luar sistem yang membuat banyak kepala daerah di Jawa Timur terjerat kasus korupsi. Ardia Putri, Surabaya